Intro Assalamualaikum Bang Noem Assalamualaikum Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah Ini yang lagi dikabar ini Ternyata hubungan Antar negara di Australia pun Di Indonesia mulai terbuka Banyak orang reuni disana setelah 2 tahun tertutup gitu. Macam begitu Bang Niem. Iya, luar biasa. Luar biasa. Betul-betul itu melihatkan bahwa manusia itu sebenarnya betul-betul adalah makhluk sosial. Tidak bisa terkurung. Bahkan anak-anak sekolah pun ternyata menderita juga katanya mentalnya karena mereka tidak dapat bergaul dengan sebaya mereka di sekolah-sekolah karena harus belajar dari rumah. Jadi memang maksudnya adalah untuk bergaul ini. Jadi ketika dilepaskan, ini macam membuka bendungan banjir airnya itu luar biasa. Kita melihat memandangkan di televisi ketika para penyambut yang menunggu kedatangan anak saudara dan handai taulan yang sudah lama tidak bertemu. Luar biasa. Masya Allah, itulah dunia ya. Memang luar biasa. Macam mana terpisah baru sejenak saja. Belum lagi kita terpisah dunia dan akhirat ini. Alkisahnya. Tapi kali ini banyak ini sudah ribuan orang berpisah antara dunia dan akhirat karena peperangan. ya peperangan yang terakhir ini di mana? Di Ukraina. Bang Nuim ini juga bisa. Kan dulu kita bilang, ah ini tidak terjadi. Ini macam main sandiwara. Tapi ternyata karena marwah dari Putin atau macam gimana si Zelensky ini yang yang dahulu hanya sebagai komedian nah nampaknya bukan sandiwara lagi yang dimainkan di sana ini. Apa yang terjadi Bang Nuim? Pergolakan di sana nih. Ukraina. Main-main jadi sungguhan. Main-main jadi sungguhan. Kita melihat. Bagaimana kira-kira Barat akan menyikapi kalau dia sampai masuk pelan-pelan. Jadi tidak sekaligus melakukan penyerbuan pelan-pelan dan melihat Barat hanya bisa melakukan sanksi. dan sanksi itu kalau kita lihat misalnya Kuba Iran itu tidak begitu berperan tidak begitu menyusahkan 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 tapi tidaklah menyusahkan seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu dia berani melakukan apa yang dia lakukan sekarang ini karena dia sekarang ini apalagi dia menyiap siagakan kemampuan nuklirnya ini membuat Amerika menjadi sangat marah sangat kecewa tapi tidak bisa berbuat sesuatu apa. dan Putin juga melihat bahwa NATO itu tidak ada artinya tanpa Amerika dan Amerika itu sudah beberapa kali ya kewalahan kalau istilah laga ayamnya keok keok dia di Vietnam di Iraq dia tidak berhasil terakhir di Afghanistan dia juga tidak berhasil ah kalau begitu sudah lah sekali ada jaket dan daripada main-main sekali bandi biar basah begitu lah kira-kira makanya dia masuk semula memang kita tidak menganggap itu akan terjadi walaupun Amerika terus-terusan akan menginginkan itu terjadi karena terus membuat perjataan-perjataan yang barangkali bisa mengganggu pikiran seorang Vladimir Putin yang ingin mengembalikan harkat dan martabat Uni Soviet waktu masih ada Uni Soviet Rusia terpecah telah kemudian sejumlah negara yang pernah bergabung dengan Uni Soviet menjadi anggota NATO dan lain sebagainya ini macam sudah jatuh dihimpit tangga dia merasa sakit hati dan dia ingin mengembalikan kejayaan Uni Soviet itu nah inilah yang dia lakukan sekarang ini tapi ini juga ada hikmahnya dalam artian ini menunjukkan kepada umat manusia bahwa biar bagaimanapun hebatnya negara-negara besar negara-negara adikkuasa yang selalu mengaku bahwa mereka paling demokratis bahwa mereka paling moralis punya moral yang akhlak yang sangat tinggi dan lain sebagainya tapi kamu tidak bisa mengutuk sesuatu tetapi mendukung yang lain yang sama dalam hal ini kan orang mengatakan kalau dia mengatakan bahwa apa yang terjadi di Ukraina itu adalah suatu pelanggaran terhadap hukum internasional bagaimana mereka melihat dengan nasib penderitaan bangsa Palestina dikatakan itu melanggar hukum internasional bukan saja itu dibela tapi juga malahan dibenarkan dan diberi uang setelah Amerika memberikan sampai 3 miliar dolar setiap tahun kepada Israel jadi orang mengatakan di mana ini istighabahnya di kemana konsistensinya mana jadi sekaligus ini juga barangkali menunjukkan inilah kesempatan Allah SWT menunjukkan inilah kamu kalau kamu munafik beginilah jadinya seharusnya yang benar adalah benar yang salah adalah salah itu itu mesti digunjung tinggi jangan yang satu salah tapi dibenarkan yang satu salah kemudian disalahkan ini tidak bisa diterima secara moralitas secara etiket nampaknya pagi ini disana mungkin waktu subuh beberapa jam lagi akan hari menentukan perundingan di perbatasan Belarusia akan terjadi atas konflik yang ada pasti akan terjadi kompromi atas keadaan ini dan ini akan menjadi ketar-ketir buat Taiwan Bang Nuim karena Taiwan tidak bisa berharap dengan Amerika kalau kelihatannya macam begini menghadapi Cina dia harus percaya diri mengingatkan buat berbagai negara sendiri bagaimana Bang Nuim Amerika sudah masuk ke Hong Kong RRT sudah masuk ke Hong Kong bisa bikin apa padahal ada perjanjian jadi kalau tadi dikatakan oleh Rasul perundingan antar Zelensky antara Ukraina sebenarnya tidak ada perundingan barangkali hanya melakukan dikti saja siap mengatakan ini 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 terima atau tidak terima kalau berunding itu kan biasanya dua pihak yang punya sama-sama kekuatan ini kan kelihatan tidak ada kekuatan Ukraina memang semangatnya luar biasa ingin terus bertahan ingin melakukan pembelaan terhadap tambah air mereka terlaku mereka sebagai wajib militer jadi yang kebanyakan yang sekarang menjadi pengungsi itu adalah perempuan dan anak-anak dan orang tua di atas 60 tahun dan lain sebagainya nah ini merupakan terus dilihat oleh Xi Jinping dan Xi Jinping dari RRT tidak mau mengutuk Rusia sebagaimana halnya India juga tidak mau langsung mengutuk Rusia sebagaimana halnya antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia pun kabarnya ada perbedaan dalam nuansa ucapannya Presiden mengatakan stop peperangan Kementerian Luar Negeri mengatakan tidak bisa diterima tidak dapat diterima apa yang terjadi di Ukraina jadi seakan-akan ada yang mengatakan kalau kita negara yang betul-betul konsekuensi dengan panjang kemanusiaan yang adil dan beradab kita tidak boleh kita mesti tanpa tanda yang lain-lain mengatakan tidak bisa menerima apa yang terjadi di Ukraina karena ini juga kalau orang mulai melihat sejarah melihat ini juga ketika waktu itu Fretilin bakal berkuasa di timur-timur Indonesia mengatakan karena dorongan dari Australia dari Amerika oh kita tidak bisa mempunyai tetangga di sebelah kita yang berhaluan kiri apalagi pada waktu itu Amerika baru saja terbirit-birit di Vietnam maka kita masuklah ke timur-timur jadi barangkali persamaan-persamaan itu secara sejarah bisa disarik ya itulah kalau negara itu kadang-kadang khawatir karena tetangganya barangkali akan mempunyai kebijakan yang sangat bertolak belakang dengan kebijakan yang dicucungnya mungkin dianggap dia akan membahayakan ya itulah harus dilakukan penangkalan dalam hal timur-timur ya masuklah Indonesia waktu itu ke timur-timur nah Bang Nuim sementara isu di dalam negeri pun tidak kurang-kurang macam Menteri Agama kemarin hang-heng-hong urusan azan dan suara anjing tapi tapi ada orang juga bilang ini diperlukan suatu suasana yang agak keruh untuk menjadikan alasan perpanjangan lah apalah ini dan ini menjadikan tantangan buat konstitusi kata Nathalie Spiegel dan tokoh-tokoh lain jadwal pemilu yang dimajukan ditetapkan 2020 atau dimundurkan apa yang Bang Nuim lihat dari sebuah negeri yang Bang Nuim lihat dari kejauhan Melbourne sana Bang Nuim Indonesia silahkan di dalam istilah bahasa latin itu ada non-secretary artinya tidak logis ada yang mengatakan perlu tiga periode kenapa ya karena ini penanganan covid belum selesai kalau belum selesai kasih kesempatan orang lain jangan dikasih kesempatan kepada orang yang tidak bisa menyelesaikan nanti akhirnya juga tidak selesai begitu kan kira-kira kita tidak bisa merambalkan apa yang akan terjadi di masa depan tapi secara logis akal kita mengatakan dia tidak bisa menyelesaikan covid jadi perlu dikasih waktu untuk tidak menyelesaikan lagi jangan dong kasih kepada orang lain kita lihat apakah bisa diselesaikan atau tidak nah itu satu-satu kedua bahwa ada partai-partai politik partai abarak nasional pkp kemudian berolkar mereka dalam keadaan khawatir mungkin khawatir bahwa nanti kalau diadakan pemilihan perolehan suara mereka akan jadi mereka pikir jadi bagus ini diteruskan jadi keadaan status quo yang sekarang ini bisa dipertahankan apapun yang penting adalah kenyataan bahwa kita itu selalu mengatakan kita patuh kepada konstitusi kepada undang-undang dasar ini yang menjadi pegangan kita ini yang menjadi arahan kita ini yang menentukan apakah sesuatu itu boleh atau tidak boleh adalah kita kan negara yang adil dan beradab kita kan bangsa yang adil itu adil dan beradab itu adalah konstitusi kita tidak menghadapi ancaman peperangan atau apapun untuk diperlukan suatu tindakan darurat yang meneruskan 30 ribu kalau sudah tiba waktunya seperti dikatakan oleh PDIP sekarang ini PDIP tidak mau kecolongan lagi karena mereka sudah pernah mengingatkan Jokowi sebagai petugas partai dan mereka menganggap sudah cukup dua kali berantai karena mereka juga punya calon dan mereka ingin calonnya untuk bisa maju dan bisa menjadi presiden nah ini menarik sekali jadi stikmanya juga ada bahwa tidak lagi sekarang ini satu oposisi kecil dalam hal TKS dan kemudian dibantui partai demokrat tapi dapetnya PDIP berhadapan dengan partai-partai kecil lainnya atau partai yang lebih kecil lainnya yang ingin agar mereka bisa bertahan terus jadi anggota DPR jadi ini itu terus-terusan supaya mereka tidak harus pergi meminta mandat dari rakyat lagi karena mereka khawatir mungkin rakyat pada hebat mereka sudah melihat betapa mereka ini tidak punya kemampuan semua sekali untuk membawa suara rakyat mereka hanya membawa suara partai dan akhirnya bergepor kepada apa yang dikandasi oleh pihak eksekutif atau pihak pemerintah jadi semua ini sebenarnya kalau kita lihat secara jelas ada maksud-maksud untuk mendapatkan keuntungan untuk sendiri-sendiri jadi bukan demi kemaslahatan karena kata-kata untuk kepentingan mereka takut kalau nanti ikut pemilihan waduh barangkali suaranya berkurang ini kan mematuhkan sekali jadi kalau begitu sudah kita ikut 3 periode ditambah lagi dan sebagainya kalau seperti yang dikatakan ya kita sudah covid ini juga oke kalau covid belum selesai setelah 2 tahun serahkan kepada orang lain bagaimana kita lihat tidak ada salah ya itu sudah kita melakukan apa yang diamanahkan oleh konstitusi kita memang unik karena pengusaha itu bilang diperpanjang karena duitnya habis ini buat biaya karena itu pula yang menjadi pertimbangan karena biaya demokrasi kita ini kan luar biasa tapi hasilnya yang timbul itu ya banyak kebocoran-kebocoran di berbagai tempat ketua KPK sudah bilang ini karena presiden setelah apalah ini artinya kuncinya di pemilihan umum lah gitu bukan kan demikian Bang Lim tapi kalau ketua KPK ngobong apapun kalau ini ini aneh sekali aneh betul jadi saya sekarang ini rajin mengikuti koran bahasa Inggris Jakarta Post yang dahulu dianggap sangat berpihak 110% kepada pemerintah benar atau salah right or wrong sekarang dia mengatakan wala ini sekarang ini katanya bagaimana pemberantasan korupsi ini gak karuan ini bagaimana tuntutan kepada asil Samsudin kok cuman wah luar biasa tapi dituntut lebih rendah nanti akan diberikan hukuman yang mungkin pula lebih rendah kemudian akan ada Redisi Idul Fitri ini 17 Agustus sehingga ini nanti bisa memberikan semacam penggalakan rangsangan kepada orang untuk korupsi jadi kita melihat kalau dilihat dari sini itu kekurangan-kekurangan pemerintah di sini kelihatan sekali dan ini menurut koran yang pernah begitu gigih berdiri tanpa reserve di belakang pemerintah tapi mulai melihat adanya kekurangan-kekurangan mungkin ya diperlukan tenaga baru pikiran baru dan lain sebagainya siapa tahu tapi kalau masih berlaku threshold 20 tahun ini akan menyulitkan jadi masih tetap akan ada kekuatan-kekuatan tentunya keuangan yang bisa mengendalikan jadi tidak bebas-bebas-bebasnya sehingga biaya untuk terpilih itu begitu besar sehingga orang itu tidak mampu dia mesti pinjam di sana kemarin nanti untuk mengembalikan jadinya barangkali tidak bisa hanya dari gaji jadinya melakukan kecurangan-kecurangan jadi ini serba salah sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini padahal reformasi itu maksudnya adalah untuk memberikan mandat kepada rakyat karena Fox Populi Fox Day suara rakyat adalah suara Tuhan tapi ini tidak terjadi bukan lagi karena keinginan rakyat seperti sudah dikatakan oleh banyak orang begitu seorang anggota DPR terpilih seorang anggota dari partai calon DPR anggota DPR terpilih dia tidak lagi membawa atau mewakili suara rakyat tapi suara partainya dan partainya nampaknya bisa dikedalikan biar kita lihat dengan berbagai macam undang-undang yang dibuat termasuk paling tidak revisi undang-undang KPK berapa ratus orang cerdik-cerdik kiawan Indonesia yang harusnya kita hormati mereka dari berbagai universitas bahkan Bapak Presiden ini jangan diterima Pak Presiden ini melembahkan KPK tapi kan tidak berhasil jadi ya itulah jadi kemauan seharusnya kalau kita lihat parlamen-parlamen misalnya di Australia ini betapa gigisnya mereka itu memperjuangkan apa yang mereka agak memang sebagai kepentingan rakyat itu berbeda dengan di Indonesia adanya kesepakatan barangkali ini karena budaya kita yang ya musyawarah jangan ribut-ribut ini merugikan itu musyawarah yang merugikan rakyat karena ya itu KPK itu dan kita lihat kemudian bahwa menurut Jakarta PUS bagaimana ini hukuman-hukuman penjara untuk para koruptor di diskon di diskon turun turun bukan jadi perberat malahan orang yang sudah pernah dihukum karena melakukan korupsi dikatakan ya kan dia sudah pernah dihukum kesihat sekarang hukumnya lebih ringan ya tidak kalau dia sudah pernah dihukum dan tidak jerah berarti dia tidak mau belajar dari kesalahannya dia harus dihukum lebih berat itu harusnya logikanya seperti itu ya luar biasa memang perjalanan para pemimpin atau pengusaha-pengusaha besar ini ada pengusaha besar yang wafat kemarin di Amerika Arifin Panigoro kenal Pak Pak Pandu ya dia dia kan coba-coba masuk ke politik tapi dia berkali memilih partai yang membuat ada sekatan-sekatan dia kepingin masuk ke politik dia sebagai seorang pebisnes minyak dan lain sebagainya tetapi kemudian dia melihat bahwa rupanya itu saja masih belum memadai hingga akhirnya dia mundur dia pernah maju untuk ikut berkecimpung di dalam kancah politik dan dia menurut orang-orang yang mengetahui dia punya rumah yang sangat tinggi milahnya di Nelben ini ada lapangan penis dan sebagainya saya sendiri belum pernah ke sana saya tidak tahu tapi mendengar bahwa beliau itu punya rumah di sana antara lain betul itulah dunia akhirnya ditinggalkan pula nah Pak Ndwim ini banyak pertanyaan dari pendengar ini pergolakan Rusia-Ukraina menjadi sorotan adalah pasukannya Cenkeng ini Kardirov membantu melawan Ukraina dari Rusia apa yang terjadi dari Kardirov ini latar belakangnya mungkin Bang Ndwim tahu nih negeri yang di dalam negeri komunis apakah Putin karena Putin sendiri kan lucu ya dia orang yang anti LGBT dan lain-lain dan lain-lain ini unik makhluk yang satu ini bagaimana Bang Ndwim kisah dari ya itulah Rusia ini memang lain daripada yang lain kita lihat di dalamnya itu ada orthodoxan ada muslim kita tahu bagaimana perjuangan waktu itu oleh Cetschia yang sangat luar biasa dan kemudian pejuang-pejuang Cetschia itu banyak yang masuk ada yang ke Afganistan ada yang ke Suria ada yang ke mana-mana dan mereka itu juga pada akhirnya memang terpaksa mengatui kehebatan dari 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 Rusia atau Soviet pada waktu itu tetapi mereka tidak menyerah begitu saja tetap memberikan perlawanan orang seperti Putin ini orang yang pernah menjadi seorang intelijen intelijen dia pernah ditempatkan misalnya di Jerman Timur pada waktu itu sehingga dikatakan dia mengenal sekali Jerman maka kita melihat bahwa dari NATO itu Jerman adalah yang paling akhir barangkali yang bersedia untuk ikut serta dengan Amerika, Inggris dan lain-lain untuk memberikan tindakan yang lebih tegas kepada Rusia Putin Putin ini adalah orang yang punya perasaan bahwa Rusia atau Uni Soviet telah disalah oleh Gurbashow pada waktu itu disalah urus sehingga ketika Ronald Reagan mengatakan Tuan Gurbashow runtuhkan Tembok Berlin dan sebagainya itu sangat menyakiti jadi sebagai orang yang punya harga diri sebagai orang yang punya harga diri sebagai sebuah negara besar atau negara yang pernah dianggap sebagai negara adikkuasa dia melihat ini harus bagaimana mengembalikan keadikkuasaan itu karena boleh sekarang ini mereka tidak dipandang sebelah mata memang oligarki mereka luar biasa seperti Roman Abramov yang di Inggris punya Club Chelsea dan lain sebagainya jadi kalau kita melihat keadaan di Rusia sendiri memang Rusia ini dari sejak kapanpun adalah negara yang keras rakyatnya hidup dengan susah payah padahal mereka adalah negara pertama yang mampu menembus Antariksa menembus Antariksa dengan Sputnik dengan Sputnik mereka orang yang pertama mengirimkan manusia Yuri Gagarin misalnya ke Antariksa ke garis edar bumi kita tahu pada tanggal 4 Oktober tahun 1957 pesawat Antariksa dan sebagainya tetapi di samping itu orang tidak melihat Rusia itu dengan dua belah mata mereka banyak melihat dengan sebelah mata karena memang betul dia punya persenjataan persenjataan yang sangat luar biasa tetapi juga pernah mengalami berbagai macam musibah kapal selam nuklir dan lain sebagainya jadi ini negara saat orang yang ingin untuk mengembalikan kejayaan yang podon pernah ada setelah perang dunia kedua dia ikut menang tapi bukan dia sendiri karena juga waktu itu ada sekutu dan lain sebagainya dia ingin mengembalikan dan ini negara-negara di sekitarnya seperti Cech dan lain sebagainya ini juga melihat apakah ada kesempatan untuk kemudian bisa memisahkan diri ini yang menjadi masalah tersebut luar biasa bagi 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 Rusia yang dari sejak dahulu kita tahu ini sebuah negara dengan zona waktu yang begitu banyak sampai ke Belabivostok ke daerah Pasifik dan lain sebagainya jadi besarnya luar biasa tapi ya kalau besar ibarat buih saja tidak ada artinya semua sekali dan ini yang oleh seorang Vladimir Vladimir Putin ingin dikembalikan bisakah walau karena nampaknya saja untuk menghadapi Ukraina dia juga kesulitan padahal di zaman dia masih berkuasa sebagai Uni Soviet bagaimana dia masuk ke Hongaria dengan begitu mudah tahun 1986 misalnya ketika Hongaria ingin untuk menjadi sebuah negara demokrasi dan sebagainya jadi Rusia ini memang negara yang keras sekali kita tahu bagaimana Rusia ini pernah punya seorang pendeta bernama Rasputin kaki ayam buta huruf dan lain sebagainya yang pernah bisa berkisah berpengaruh dan lain sebagainya jadi menarik kalau kita lihat sejarah Rusia ini dan saya membaca karya-karya sastra mereka yang ditulis oleh Alexander Pushkin atau Leo Tolstoy War and Peace kemudian tentunya Dostoyevsky dan banyak penulis-penulisnya nah ini Solzhenitsyn dan lain sebagainya ini negara yang tidak masuk di akal begitu besar tapi begitu penuh dengan berbagai kesulitan hidup sampai di sekarang Masya Allah memang luar biasa Covid pun lagi terus merengsak 700an hari ini saya satu hari yang wafat di sana Bang Nui ini waktu tinggal sikit lagi kita ini hari isyrak mi'rat Bang Nui 27 rajab hari ini hari libur ini banyak orang di rumah perjalanan apa yang Bang Nui bisa ingatkan dengan isyrak mi'rat Rasulullah yang betul-betul kita cintai ini silakan Bang Nui perjalanan ini di satu sisi melihat kekuatan ini dia kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menggantasi sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala perlu dikatakan jadi dan jadilah dengan demikian kekuasaan yang mahal luar biasa ini bisa membawa seorang manusia tanpa dengan pakaian astronot dan lain sebagainya sekaligus juga menunjukkan harkat martabat kedudukan seorang Muhammad Ibn Abdullah s.a.w. sebagai Rasul dari begitu banyak Rasul begitu banyak Nabi yang dibawa ke atas hanya Muhammad s.a.w. ini harus kita pikirkan ini harus kita pikirkan secara secara betul-betul tenang kenapa beliau karena beliau memang akhir dari semua Rasul dan ini untuk menggenapkan itu semua untuk memberikan sebuah kitab dan kitab yang dibawa itu yang diterima dalam bentuk wahyu atau wahyu yang disampaikan oleh Jibril a.s. bukan hanya untuk sekelompok orang tetapi untuk seluruh umat manusia seperti baru-baru ini saya tulis karena persoalan jin buang anak dan lain sebagainya yang mengatakan bahwa dalam Islam itu ada disebut jin bahkan dalam Al-Quran surat ke-72 itu surat al-jin dan sebagainya dan surat al-Rahman Allah s.w.t berfirman kepada jinn ya ma'asyara jinn wal-ins wahai masyarakat jin dan manusia kamu bisa menembus antariksa bukan kepada ya'yuha la'zina amanu bukan tapi waktu puasa memang ya'yuha la'zina amanu ya itu disebutkan bahwa kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu tapi ini kan seluruh manusia untuk itulah beliau baginda Muhammad s.w.t dibawa ke atas itu menunjukkan kebesaran kemaha kekuasaan dari Allah s.w.t mampu ini terjadi dan disana disambut dan bertemu dengan berbagai rasul yang sebelumnya jadi segaligus dua hal dua hal ditekankan kemaha kekuasaan Allah s.w.t dan keutamaan dari Muhammad Ibn Abdullah anak yatim anak yatim yang kemudian buta huruf dikatakan buta huruf diangkat menjadi rasul karena al-amin orang yang diakui sangat jujur dan lain sebagainya ini sekaligus dua hal jadi sekali berangku dayu dua tiga pulau terlampaui ini yang terjadi dengan ikhra ini banyak sebenarnya banyak sekali pelajaran-pelajaran lain yang bisa ditarik dari Islam ini misalnya kenapa Al-Quds kenapa di Jerusalem kenapa singgah di sana untuk apa singgah di sana padahal waktu itu Al-Quds belum merupakan bagian dari tanda kutip Islam itu masih di Mekah dan lain sebagainya ini semua menunjukkan kebesaran Allah s.w.t inilah yang terjadi Masya Allah luar biasa 33 hari menjelang Ramadan ini persiapan di Melbourne ini bagaimana bangun komunitas muslim di sana menyambut syakban dan Ramadan biasanya apa yang dilakukan biasa saja karena ini sudah makin panjang berapa jam puasan sekarang ini ini hari adalah akhir musim panas mulai besok masuk musim gugur dan nanti Ramadan pada tanggal 2 April itu juga sudah masuk musim gugur jadi Maret, April, Mei musim gugur Juni, Juli, Agustus musim dingin September, Oktober November itu musim semi musim bunga Disember, Januari, Februari musim panas ini menariknya begini kalau benar betul berdasarkan Ruhya Suhilang bahwa tanggal 1 Ramadhan akan jatuh pada tanggal 2 April maka pada hari itu itu hari Sabtu kalau saya tidak salah itu kami dijadwalkan berbuka puasa pada pukul 7 lewat 15 malam 7.15 tapi keesokan harinya pada hari Minggu kita buka sudah pukul 6 lewat 15 karena pada hari hari Minggu pagi jam 2 pagi itu jam nanti diundurkan 1 jam lagi sekarang ini beda antara Indonesia dengan Australia dengan Melbourne 4 jam tapi nanti pada tanggal 3 April bedanya tinggal 3 jam jadi penariknya disitu pada hari pertama Ramadhan kalau memang jatuh pada tanggal 2 April kami buka puasa insya Allah pukul 7 lewat 15 tapi pada hari Minggu keesokan harinya insya Allah buka puasa pukul 6 lewat 15 itu sudah kira-kira jadi persiapan itu biasa-biasa saja karena semudah-mudahan pada April itu tidak lagi terlalu panas sudah mulai sejuk mungkin suhu rata-rata hanya 20-an jadi puasanya lebih khusyuk lebih dikmat insya Allah insya Allah wah luar biasa merhaban Ramadhan luar biasa terima kasih Bang Nuim di pagi hari ini telah menemani berkisah tentang negeri yang sedang hang-hang-hang juga negeri kita juga berbagai persiapan Ramadhan di Australia kami haturkan banyak terima kasih dan doa kami selalu buat Bang Nuim Hayat di usia senior ini Assalamualaikum Bang Nuim terima kasih